selamat menikmati manfaat kita melatih otot betis atau otot up gerakannya apa saja seperti apa gerakannya berikut penjelasannya semoga bermanfaat mengapa kita harus melatih otot betis? karena otot betis Anda berkonstraksi untuk memuatkan kaki dan jari kaki Anda maka otot betis yang sekuat sangat diperlukan untuk beraktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain simpelnya agar aliran darah pada otot betis menjadi lancar dan betis menjadi langsing bagi Anda para wanita dan kuat tentunya bagi Anda para pria dan ingat ya sis jangan takut apabila Anda melatih otot betis maka otot betis Anda akan menjadi lebih besar justru sebaliknya betis Anda akan menjadi langsing karena jumlah hormon cetosteron pria dan wanita yang berbeda jadi tenang aja ya sis betis merupakan bagian dari kaki jadi bagi Anda fitness lover atau game lover melatih betis akan halnya melatih lower body Anda yang pada akhirnya perimbangan akan upper body dan lower body menjadi proporsional melatih otot betis bisa membuat kaki Anda menjadi lebih langsing bisa membuat kaki Anda menjadi lebih langsing bahkan tidak sedikit produk-produk online online shop yang menawarkan untuk mengecilkan otot betis jadi penting kan otot betis menurut Profesor Nabil A. Ibrahim M.D. Departemen of Altafedic Surgery Universitas of Trader Medical Center mengatakan bahwa otot betis terdiri dari dua otot utama yaitu otot gastrocnemius dan soleus soleus adalah otot yang panjang dan lebar yang berada di bawah otot gastrocnemius yang lebih kecil dan bulat ada dua ya kedua otot utama bersama dengan beberapa otot sekunder yang lebih kecil membentuk otot betis Anda berbeda dengan otot trisep dan bisep pada tangan Anda yang bisa berkembang proporsi betis tidak bisa berubah artinya tidak ada pembesaran yang cukup signifikan untuk memperindah betis sebenarnya kita cukup berlatih mengencahkan otot yang kendur dan mengurangi kadar lemak berlebih yang melapisi bagian gastrocnemius lalu apa saja olahraga yang bisa dilakukan untuk membentuk otot betis berikut kirakannya pertama top rice feed plate atau dumbbell latihan ini khusus melatih otot betis Anda dengan membawa pemberat di salah satu tangan kemudian posisi kaki berada pada bidang lantai yang lebih tinggi dengan menggerakkan posisi kaki seperti jinjit sembari membuang nafas Anda lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya kedua seted culprice with dumbbell variasi latihan ini dengan menggunakan dumbbell dengan posisi awalan duduk pada bench dengan kaki lutut ditekuk 90 derajat taruh dumbbell pada atas lutut Anda kemudian posisikan kaki untuk jinjit dengan membuang nafas lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya ketiga calf rice on leg machine pada latihan kali ini Anda dapat melakukan 3 variasi pijakan kaki Anda pertama posisi pijakan mengerucut guna melatih otot betis bagian gastronemius bagian luar kedua posisi pijakan membuka atau kebalikan dari posisi pertama guna melatih otot gastronemius bagian dalam dan yang ketiga posisi jajar melatih otot betis gastronemius keduanya baik bagian dalam maupun bagian luar lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya keempat dan ke calf thighs latihan ini selain melatih otot betis Anda juga melatih otot hamstring Anda dengan posisi awalan seperti ruku Anda bisa menggunakan pemberat apabila memang Anda menguasai gerakan ini dengan menaruhnya pada pinggul Anda lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya kelima calf thighs with switch machine seperti halnya calf thighs sebelumnya namun kali ini menggunakan bantuan switch machine untuk variasi kaki gerakan ini bisa Anda lakukan sama seperti pada gerakan calf thighs on leg machine 3 variasi lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya terakhir leg tool latihan ini selain melatih otot hamstring Anda otot paha bagian belakang buang nafas saat posisi terberat atau saat kaki tertekuk lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya demikian gerakan-gerakan yang bisa Anda lakukan semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati